Halo guys, welcome to my youtube channel Untuk kali ini gue bakal ngebahas lagi tentang Masalah relationship dan Ya, untuk kali ini gue bakal ngebahas 5 cara Bagaimana Oke Gue bakal ngebahas 5 cara Bagaimana move on dari Manta, dan so 5 cara tersebut apa aja, simak video ini Sampai habis, jangan lupa klik like dan juga subscribe Check it out Oke guys, jadi untuk kali ini Gue bakal ngebahas 5 cara move on Dari Manta, dan ya Mungkin kebanyakan orang Susah banget untuk move on dari Manta, dan termasuk gue juga pernah ngerlamain Hal tersebut, maka dari itu gue bakal sharing Sama kalian bagaimana cara untuk move on dari Manta, dan 5 cara ini Kalian bisa praktekan, supaya kalian bisa move on Dari Manta kalian, so Langsung aja ke 5 cara bagaimana move on Dari Manta, yang pertama Yang pertama adalah buat dirimu sibuk Kenapa sih, gue nyaranin buat kalian untuk Membuat diri kalian sibuk Dan sebenarnya Kesibukan tersebut akan membuat diri Kalian Ngerasa lupa dengan apa yang telah terjadi Sebelumnya, misalkan kalian udah putuskan Kalian, dan disitu kalian Mulai mencari kesibukan sendiri Dan kayak misalkan jalanin hobi Dan disitu kalian akan merasa Lupa dengan apa yang sudah terjadi Dan so, buat dirimu sibuk Supaya lo bisa lupain Manta Oke, yang kedua Yang kedua ini adalah putuskan semua komunikasi Dalam artian putuskan semua komunikasi Di sini adalah Blokir semua sosial media Dari Manta kamu itu Ataupun Kalian juga bisa hapus kontaknya Dan disini bukan bermaksud untuk memutuskan Tadi siraturahmi Tapi Untuk memutuskan dulu komunikasi Untuk sementara Ditarakan Lo harus mokong Lo harus mokong Lo harus pindah dari Manta lo Lo harus melupain dia Mau gak mau kalian Kalian harus bisa Untuk putuskan semua komunikasi Dengan dia Untuk sementara So, sampai kalian sudah bisa mokong Oke Jadi perlu diingat Yang kedua adalah Putuskan semua komunikasi Blokir semua sosial media Hapus kontaknya Supaya lo bisa melupain Manta Oke Yang ketiga Yang ketiga disini adalah Fokus untuk bahagia Kenapa? Gue sebutin fokus untuk bahagia Karena Melupakan Manta Berarti lo pengen bahagia Dan mencari pasangan yang lain Dan so Kalian yang ketiga adalah Fokuskan untuk bahagia Bagaimana lo bisa bahagia Berarti lo harus pindah dari Manta Oke Yang keempat Yang keempat Cobalah fokus untuk Tidak stalking Ke sosial media Manta kalian Kenapa? Karena kalau misalkan Kalian terus stalking Maka kalian bakal susah Untuk melupain Manta kalian Jadi karena kan Kalian selalu ingat Kalian selalu liatin fotonya Kalian selalu liatin aktivitas Yang dia lakukan Maka dari itu Cobalah untuk tidak stalking Di sosial media Manta kalian Ataupun Tidak mencari informasi Ketemannya Nanya-nanya Dia lagi ngapain Dia sudah punya pacar Atau belum Dan itu Tidak direkomendasi Dan itu Susah banget Untuk mumpon Kalau kalian terus stalking Di sosial media Manta kalian Ataupun Nanya-nanya ke teman Manta kalian Maka dari itu Yang keempat Bila fokus untuk Tidak stalking Ke Tidak stalking Di sosial media Manta kalian Ataupun Nanya kepada orang lain Tentang Manta kalian Oke Lanjut Yang kelima Yang terakhir Yang terakhir Adalah Berserah kepada Tuhan Kenapa Dalam ajaran Semua ajaran Agama Kalian di Wajibkan untuk Berserah kepada Tuhan Dan Menyerahkan semuanya Kepada Tuhan Jodoh pun Diserahkan kepada Tuhan Mana yang terbaik Yang dikendalikan Kepada kita Masuk Kita kereta lewat Jadi Kenapa kita harus Berserah kepada Tuhan Karena Yang seperti Di ajaran Semua Di semua Ajaran agama Sudah disebutkan Mokwa Yang namanya Beribadah itu Dan berserah kepada Tuhan Meminta yang terbaik Termasuk jodoh juga Mungkin Maka dari itu Yang kelima adalah Berserah kepada Tuhan Meminta kepada Tuhan Bahwa Dicarikan jodoh yang terbaik Untuk kita Supaya Kita bisa Memiliki pasangan hidup Sampai Kita mati nanti Dan Kalian bisa praktekin 5 cara tersebut Supaya kalian Disembangkan dari Mantan So Mungkin ini aja Untuk sesi Kali ini Di acara Kamusati Season 2 Jadi Kalian bisa Klik-klik Lain juga Sebesar di channel ini Dan jangan lupa Kalau kalian memiliki Tips Bagaimana cara Melupakan matan Kalian bisa klik Di kolom komentar Dan bagaimana Tips tersebut Apakah berjalan lancar Dan kalau misalkan Kalian memiliki Saran atau Kritik atau saran Untuk acara sesi Yang ketiga Di acara kamus hati Kalian juga bisa Klik Di kolom komentar Dan ingat Jangan lupa Klik-klik dan juga Subscribe Supaya kalian dapat Notifikasi pertama kali Setelah gue upload video Di acara kamus hati Dan so See you next video Salam rei kreatif Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax